Dalam kesempatan yang sama, calon presiden petahana Jokowi Dodo juga mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Capres nomor urut 01 ini juga meminta masyarakat agar tidak golput. Dalam kampanyenya di lapangan Sitarda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo meminta agar masyarakat tidak golput. Jokowi mengajak masyarakat NTT berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang. Ia meyakini dengan bukti pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, masyarakat akan memenangkan dirinya bersama Ma'ruf Amin lebih dari 80%. Usai melakukan kampanye di NTT, Jokowi akan melanjutkan safari politik ke Palembang, Sumatera Selatan. Semuanya saudara sekampung untuk datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara TPS. Sehingga di NTT ini, sesuai tadi yang sudah kita sampaikan, targetnya minimal 80% bisa terpenuhi. Setuju? Setuju! Hari Rabu, 17 April, datang berbondong-bondong ke TPS pakai baju putih. Tapi kalau nggak ada baju putih, baju yang lain juga nggak apa-apa. Kenapa pakai baju putih? Karena yang mau dicoblos bajunya? Putih! Terima kasih telah menonton!